Intro Halo, selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru Semarang Dimanapun Anda berada Mari sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini Kita datang pada Tuhan, mohon penyertaannya di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau masih memperkenankan kami untuk hadir di hadiratmu pada malam hari ini Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaanmu di sepanjang hari ini Dari pagi hingga saat ini Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami Juga engkau sudah menyertai setiap aktivitas yang kami lakukan Terima kasih Bapak Sungguh engkau baik di dalam kehidupan kami Saat ini Sebelum kami beristirahat malam hari ini Kami ingin membaca dan merenungkan sedikit dari firmanmu Kiranya engkau akan membuka hati dan pikiran kami Untuk kami dapat mengerti akan kehendakmu melalui firman yang akan kami baca malam hari ini Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama putramu yang tunggal Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Pemirsa Pada saat ini Kita akan Mengulas Kitab Wahyu Pasal 12 Ayat 1 Satu dengan pasal 14 Ayat 20 Dengan tema Upah atas kesetiaan Firman Tuhan Akan Kami baca Yang berbunyi demikian Perempuan dan naga Maka tampaklah suatu tanda besar di langit Seorang perempuan berselubungkan matahari Dengan bulan di bawah kakinya Dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya Ia sedang mengandung Dan dalam keluhan dan penderitaannya Hendak melahirkan Ia berteriak kesakitan Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit Dan lihatlah Seekor naga merah padam yang besar Berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh Dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit Dan melemparkannya ke atas bumi Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu Untuk menelan anaknya Segera sesudah perempuan itu melahirkannya Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki Yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi Tiba-tiba anaknya itu dirampas Dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya Perempuan itu lari ke padang gurun Dimana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah Supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya Naga dikalahkan Maka timbulah peperangan di surga Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya Tetapi mereka tidak dapat bertahan Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga Dan naga besar itu si ular tua Yang disebut iblis atau satan Yang menyesatkan seluruh dunia Dilemparkan ke bawah Ia dilemparkan ke bumi Bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya Nyanyian kemenangan Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita Dan kekuasaan dia yang diurapinya Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita Yang mendakwa mereka siang dan malam dihadapan Allah kita Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Dan oleh perkataan kesaksian mereka Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka Sampai ke dalam maut Karena itu bersuka citalah Hei surga Dan hei kamu sekalian yang diam di dalamnya Selakalah kamu Hei bumi dan laut Karena iblis telah turun kepadamu Dalam geramnya yang dasyat Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat Naga memburu perempuan itu Dan ketika naga itu sadar Bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu Kepada perempuan itu Diberikan kedua sayap Dari burung nasar yang besar Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun Dimana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu Selama satu masa Dan dua masa Dan setengah masa Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai Ke arah perempuan itu Supaya ia dihanyutkan sungai itu Tetapi bumi datang menolong perempuan itu Ia membuka mulutnya Dan menelan sungai yang disemburkan naga itu Dari mulutnya Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain Yang menuruti hukum-hukum Allah Dan memiliki kesaksian Yesus Dan ia tinggal berdiri di pantai laut Binatang yang keluar dari dalam laut Aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut Bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh Di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul Dan kakinya seperti kaki beruang Dan mulutnya seperti mulut singa Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya Dan tahtanya Dan kekuatannya yang besar Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya Seperti kena luka yang membahayakan hidupnya Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh Seluruh dunia heran Lalu mengikut binatang itu Dan mereka menyembah naga itu Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata Siapakah yang sama seperti binatang ini Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia Dan kepada binatang itu Diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya Empat puluh dua bulan lamanya Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah Menghujat namanya dan kemah kediamannya Dan semua mereka yang diam di surga Dan ia diperkenankan untuk berperang Melawan orang-orang kudus Dan untuk mengalahkan mereka Dan kepadanya diberikan kuasa atas Setiap suku dan umat Dan bahasa dan bangsa Dan semua orang yang diam di atas bumi Akan menyembahnya Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis Sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan Dari anak domba yang telah disembeli Barang siapa bertelinga Tidaklah ia mendengar Barang siapa ditentukan untuk ditawan Ia akan ditawan Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang Ia harus dibunuh dengan pedang Yang penting di sini Ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi Dan bertanduk dua Sama seperti anak domba Dan ia berbicara seperti seekor naga Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu Dijalankannya di depan matanya Ia menyebabkan seluruh bumi Dan semua penghuninya menyembah binatang pertama Yang luka parahnya telah sembuh Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dasyat Bahkan ia menurunkan api dari langit Ke bumi di depan mata semua orang Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi Dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya Untuk dilakukannya di depan mata binatang itu Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi Supaya mereka mendirikan patung Untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang Namun yang tetap hidup itu Dan kepadanya diberikan kuasa Untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu Sehingga patung binatang itu berbicara juga Dan bertindak begitu rupa Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu Dibunuh Dan ia menyebabkan Sehingga kepada semua orang Kecil atau besar Kaya atau miskin Merdeka atau hamba Diberi tanda pada tangan kanannya Atau pada dahinya Dan tidak seorang pun Yang dapat membeli atau menjual Selain daripada mereka yang memakai tanda itu Yaitu Nama binatang itu Atau bilangan namanya Yang penting di sini Ialah hikmat Barang siapa yang bijaksana Baiklah Ia menghitung bilangan Binatang itu Karena Bilangan itu adalah Bilangan Seorang manusia Dan bilangannya Ialah Enam ratus enam puluh enam Anak domba pengikutnya yang ditebusnya Dan aku melihat Sesungguhnya Anak domba berdiri di bukit Sion Dan bersama-sama dengan dia Seratus empat puluh empat ribu orang Dan didahi mereka tertulis namanya Dan nama bapanya Dan aku mendengar suatu suara dari langit Bagaikan desau air bah Dan bagikan deru guru yang dasyat Dan suara yang ku dengar itu Seperti bunyi pemain-pemain kecapi Yang memetik kecapinya Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru Di hadapan tahta Dan di depan keempat Makhluk dan tua-tua itu Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu Selain daripada seratus empat puluh empat ribu orang Yang telah ditebus dari bumi itu Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya Dengan perempuan-perempuan Karena mereka murni sama seperti perawan Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Anak domba itu Kemana saja ia pergi Mereka ditebus dari antara manusia Sebagai korban-korban sulung bagi Allah Dan bagi anak domba itu Dan di dalam mulut mereka Tidak terdapat dusta Mereka tidak berjelah Pemberitahuan tentang penghakiman Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang Di tengah-tengah langit Dan padanya ada injil yang kekal Untuk diberitakannya kepada mereka Yang diam di atas bumi Dan kepada semua bangsa dan suku Dan bahasa dan kaum Dan ia berseru dengan suara nyaring Takutlah akan Allah Dan muliakanlah dia Karena telah tiba saat penghakimannya Dan sembahlah dia yang telah menjadikan Langit dan bumi Dan laut dan semua mata air Dan seorang malaikat lain Malaikat kedua Menyusul dia Dan berkata Sudah rubuh Sudah rubuh Babel Kota besar itu Yang telah memabukkan segala bangsa Dengan anggur hawa nafsu cabulnya Dan seorang malaikat lain Malaikat ketiga Menyusul mereka Dan berkata dengan suara nyaring Jikalau seorang menyembah binatang Dan patungnya itu Dan menerima tanda pada dahinya Atau pada tangannya Maka ia akan minum dari anggur Murka Allah Yang disediakan tanpa campuran Dalam sawan murkanya Dan ia akan disiksa Dengan api dan pelerang Di depan mata malaikat-malaikat kudus Dan di depan mata anak domba Maka asap api yang menyiksa mereka itu Naik ke atas sampai selama-lamanya Dan siang malam Mereka tidak henti-hentinya disiksa Yaitu mereka yang menyembah binatang Serta patungnya itu Dan barang siapa yang telah menerima Tanda namanya Yang penting disini Ialah ketekunan orang-orang kudus Yang menuruti perintah Allah Dan iman kepada Yesus Dan aku mendengar suara dari surga berkata Tuliskan Berbahagialah orang-orang mati Yang mati dalam Tuhan Sejak sekarang ini Sungguh kata Roh Supaya mereka boleh beristirahat Dari jerih lelah mereka Karena segala perbuatan mereka Menyertai mereka Tuayan di bumi Dan aku melihat Sesungguhnya Ada suatu awan putih Dan di atas awan itu Duduk seorang Seperti anak manusia Dengan sebuah mahkota emas Di atas kepalanya Dan sebilah sapit tajam Di tangannya Maka keluarlah seorang malaikat Dari Baedjoji Dan ia berseru Dengan suara nyaring kepada dia Yang duduk di atas awan itu Ayunkanlah sapitmu itu Dan tuailah Karena sudah tiba saatnya Untuk menuai Sebab Tuayan di bumi Sudah masak Dan ia yang duduk Di atas awan itu Mengayunkan Sapitnya Ke atas bumi Dan bumi pun Di toailah Dan Seorang malaikat lain Keluar dari Baedjoji Yang di surga Juga padanya Ada sebilah Sapit tajam Dan seorang malaikat lain Datang dari mesbah Ia berkuasa atas api Dan ia berseru Dengan suara nyaring Kepada malaikat Yang memegang sapit tajam itu Katanya Ayunkanlah sapitmu Yang tajam itu Dan potonglah buah-buah Pohon anggur di bumi Karena buahnya Sudah masak Lalu malaikat itu Mengayunkan sapitnya Ke atas bumi Dan memotong Buah pohon anggur Di bumi Dan melemparkannya Kedalam kilangan besar Yaitu murka Allah Dan buah-buah anggur itu Dikilang di luar kota Dan dari kilangan itu Mengalir darah Tingginya sampai ke kekang kuda Dan jauhnya 200 mil Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam Saudara-saudara Saudara apa hal terburuk Yang dapat menimpa kita Apa hal yang benar-benar buruk Yang dapat menimpa kita Apakah itu Ketika kita gagal ujian Dikeluarkan dari pekerjaan Sakit parah Kekerasan dalam rumah tangga Kehidupan yang miskin Dan menderita Kematian Bagaimana kita mengetahui Bahwa hal terburuk Itu dapat terjadi Saudara kitab wahyu Terus menerus berbicara Mengenai hal yang terburuk Dunia yang dipenuhi Dengan orang yang saling Membenci satu sama lain Penghakiman Tuhan Kepada mereka Yang menyebar Kekerasan dan penderitaan Sepertinya Setiap pasal Menjadi semakin buruk Gambaran mengenai Penghakiman dan hukuman Semakin bertumpuk Pertanyaannya Masih adakah harapan Apakah kehidupan Yang diwarnai Dengan kesetiaan itu Akan diketahui Apakah kebaikan Akan dikenang Terselip di tengah-tengah Kitab terakhir Dalam Alkitab Yang dramatis ini Dua ayat Memberi keyakinan Dan semangat Wahyu 14 Ayat 12 sampai 13 Mengingatkan kita Bahwa Allah mengingat Dan ia Menyimpan Jejak perjalanan kita Kalah sangat Mengetahui mereka Yang terus percaya Kepadanya Dan kebenaran Yang menghibur Di tengah Semua hal terburuk Dalam kehidupan Bahkan kematian sekalipun Adalah Kenyataan Bahwa Allah Mengasihi Ia berjanji Akan mengingat Memberi upah Memberi kita Peristirahatan Supaya mereka Boleh beristirahat Dari jerih lalah mereka Karena segala Perbuatan mereka Menyertai mereka Wahyu 14 Ayat 13 Perbuatan baik Yang kita lakukan Akan menyertai kita Sampai kepada Kekekalan nanti Saudara Percayakah Saudara Akan hal itu Hidup Saudara Berarti Kasih Iman Dan pelayanan kita Kepada sesama Mempunyai pengaruh Sampai kepada Kekekalan Saudara Kematian Penderitaan Dan penolakan Itu bukanlah Hal terburuk Yang dapat terjadi Hal terburuk Adalah Menjadi Tidak dikenal Dan dilupakan Karena kita hidup Tanpa Tuhan Kiranya Tuhan Menolong kita Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Apabila kehidupan kami Menjadi semakin buruk Dan menjauh dari Engkau Ingatlah Kami akan Kasih setiamu Dan Kerinduanmu Untuk terus Ada bersama Dengan kami Kiranya kami pun Juga rindu Untuk terus bergantung Kepada Tuhan Untuk terus Mengenal Tuhan Lebih lagi Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Kedera selamat malam Selamat beristirahat Dan Tuhan memberkati